Apakah itu sudah didengar juga oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selalu mencermati dinamika kehidupan politik nasional. Beliau aktif berdiskusi, membahas berbagai persoalan bangsa dan dunia, termasuk hal-hal yang sangat fundamental seperti masalah pangan, kemudian global warming, itu menjadi agenda rutin dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Presidensial Club, itu juga Ibu membaca, mendapat informasi dari media dan juga dari laporan yang kami sampaikan secara periodik kepada beliau. Mas Al-Kawus melihat kemarin setelah sendirian Pak Prabowo di Raporna SPAN, lalu kemudian sikap dari PDIP, termasuk yang tadi soal kementerian ini mungkin tidak sejalan dengan pemerintahan yang baru, apakah terbuka kemungkinan untuk nantinya dalam rapor ras di akhir bulan ini PDIP akan mengambil jalur oposisi karena banyak membaca demikian? Yang kami luruskan bahwa di dalam sistem pemerintahan negara kita, sistem Presidensial, ini memang yang dikenal adalah partai yang berada di dalam pemerintahan, partai yang berada di luar pemerintahan, dan juga ada kekuatan penyeimbang. Menyangkut hal-hal yang strategis, tentu saja PDI Perjuangan akan melakukan kalkulasi secara mendalam, tapi komitmen bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana berbagai persoalan-persoalan rakyat saat ini secepatnya dapat diatasi bersama-sama, dan PDI Perjuangan bisa menggunakan seluruh instrumen dari tiga pilar partai yang bekerja di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota. Jangan lupa, kami masih memiliki menteri-menteri.